Intro Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue lagi ada di toko Raja Wali Ini salah satu ofis asur kita yang ada di daerah jalan Raya Buncit Nah, alamat lengkapnya ada di bawah sini nih guys Gue pengen ngapain disini Gerbek udah, ngonten velg udah Ada yang menarik guys, ada yang lagi fitting-fitting velg nih Mobil apa? Mari kita lihat Intro Ini ada wooling REV yang lagi fitting-fitting velg HSR wheel guys Wah, ini lagi di fitting velg Gimana? Dari standarnya velg kaleng Kita pasang nih velg dari HSR wheel Z-ring 14 guys Nah, untuk barnya sendiri ini Gedean sih Karena kita pakein 175-65 Gak apa-apa, ini untuk coba fitting dulu Ngeliatin velgnya ke owner-nya Bagian depan juga ada nih Kita pasangin velg dari HSR wheel juga guys Yang namanya HSR WKT nih D-ring 14, lebarnya 6 Nah, ini Kalau gue lihat Warna hitam lebih gahar di mobil Berwarna putih Tapi kan ini mobil listrik Apakah ini cocok? Teman-teman Langsung komen di bawah Untuk ukuran barnya ini sendiri Ini masih ketebalan juga Memakai barn Forseum dengan ukuran 175-65 Kalau dari standarnya Ringnya di 12 Ini kan ringnya di 14 Naik 2 inci Berarti kan lebih besar Dan tapaknya juga di Lebar 6 tuh lebih menapak mobilnya guys Gimana? Dia masih ada 2 set lagi nih Ini 2 set benar Masih ada 2 velg lagi Lagi dipasang barnya ya? Kita lihat aja kali ya? Boleh Ya, ini nih velg Yang pengen gue fittingin Di mobil Wuling RF ini guys Nah, ini lagi Pemasangan velg Ya setnya Nah, ini Set Tuh Nah, ini velg HSR Revo Di ring 14 guys Lebarnya 6 Dengan PCD-nya ini 4x100 4x114 Nah, ini menggunakan Bun masih sama Di 175-65 Tapi ukurannya Untuk Wuling RF ini Di 1 50 per Eh, 1 65 per 50 Ukurannya Berbeda Tapi gue lihat lagi nanti Kita fitting-fitting dulu Karena di HSR ini Ada yang namanya gratis fitting Dan bukan hanya velg Bannya juga bisa kita fitting Jadi penyesuaian Antara velg dan bannya Kalau yang seperti ini nih Udah terpasang kan Velg dan bannya Terlihat Kan mepet banget nih Tuh Ya ini Jangan dipaksain Berarti kita mainin Di ukuran bannya Ya Kayaknya Sultan tertarik dah Pingin nyobain Wuling Wuling RF ini Gimana teman-teman Mau gue review Atau Nanti gue cari Yang bisa gue pinjem Comment di bawah Mobilnya mau gue kontenin Karena Gue tanya-tanya ke Ownernya Ini mobil Baterainya irit Puncak kesini itu Berapa ya Sisa baterainya Nanti aja lah Bagus gue tanya Ownernya aja langsung ya Daripada gue yang ngasih tau Nanti gue udah bilang So tau lagi Oke Nah guys Di sebelah gue Udah ada Om Seno nih Om Seno Ini kan udah Ter-fitting Empat velg nih Dari yang pertama Yang kedua Yang ketiga Yang keempat nih om Ini gimana nih Menurut om Pilihannya masih ranju Apa gimana nih om Agak-agak ranju Soalnya keren-keren semua Keren-keren semua Cuman kayaknya Kalau hitam tuh Lebih cocok gitu kali ya Kenapa tuh om Kayaknya sih Masuk aja Sama warna putih Warna putih Karena ada perpaduan warna hitam Iya Untuk toner gitu Nah ini kita masih menunggu ban nih om Mohon Menunggu dulu ya Karena bandnya bukan yang ini nih Ini ukurannya di Lebih rendah daripada ini guys Nah om Mobil wooling ini sendiri Beberapa lama om pake ini Hampir sebulan lah Hampir satu bulan om pake mobil ini Gimana sih om Sutan pengen tau Experience om Memakai wooling ini nih om Wooling RAT ini Unik sih Satu Dia dimensinya kecil Jadi kayak Misalnya buat Masuk-masuk ke ganggang Atau ke jalan-jalan sempit Atau lagi macet Itu gampang buat Ngambil-ngambil Satet-satet macetannya Agak enak ya Dan untuk konsumsi Baterainya Tergolong irit Tergolong irit Nah om berapa Paling jauh kemana Paling jauh ke puncak Ke puncak Dari? Dari Pono Ginga Dari Pono Ginga puncak lumayan Itu berapa om dari 100%? Dari 100% bolak balik Sisa 50% Sisa 50% Itu udah plus jalan-jalan Atau langsung balik aja PP? Udah jalan-jalan Udah jalan-jalan Atau gorong irit Temen-temen Jadi ini mobil Yang jaman sekarang nih Gue ngeliat Gila sih Jakarta Hand on dengan wooling RFV Ada warna kuning Pink, putih, hitam Itu dimana-mana udah ada Dan apalagi mobil ini om Bebas ganjil-genap om ya Iya Kan mobil listrik itu Itunya ganjil-genap itu kan Bebas ya Yang tandanya yang di plat nomernya Si om nih Yang ada list Uang nabiru tuh tandanya Mobil listrik Wah om Berarti om Pilihannya masih bingung nih ya Iya Kita mau fittingin ban dulu nih Gimana penampilannya Oke om Kita tunggu bentar ya Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sudah terpasang di mobil Wooling RFV Velg HSR KCC Nih guys Di ring 14 Dengan Lebar 6 PCD-nya ini di 4x100 4x100 14 Di balut iban Z-Tex Di ukuran 155 Per 55 Ring 14 Wah ini fitmentnya pas nih guys Tuh Tadi ownernya Milihnya agak bingung Om dan tante Owner dari mobil ini nih Gimana ya Perasannya Si om Udah kita pasang ke 4 Velgnya ini nih guys Sebelum kita tanya-tanya Untuk teman-teman kalian Gimana Nih Penampilan Dari mobil Wooling RFV Udah ganti velg HSR KCC HSR KCC Tuh Terlihat manis kan Karena Bannya juga kita mikirin nih Pake ukurannya 155 Tuh Untuk bagian belakang Fitmentnya pas Dia rata fender Nah Bannya sendiri dia lebih Lebih agak narik Jadi gak metak-metak banget Lebih agak narik Dan ini jauh Belum kelasnya jauh nih Antara ban dan fender Lucu ya Huling RFV ini Kecil Compact Apaan Mau Nanti gue minta Warnanya warna pink Nah Cakep nih mobilnya warna pink nih Apa nonton gue lagi rame Biasa kalau di Raja Wali rame Nonton gue Tuh rame tuh Nah Gimana perasaan om Yang udah kita pasang Mari kita tanya Nah Tanta Gimana Tanta Ternyata bukan si om Omnya lagi Buang air kecil Nah Si Tanta aja nih Tanta gimana Udah kepasang Kuala KSR Kayak cecek di ring 14 Tanta Bagus banget Keren Tadi kan sempat milih-milih nih Tanta agak bimbang Kayaknya milihnya nih Kalau ini sih lebih keren banget ya Lebih modern Dan futuristik banget Wah Bahasa seluruh Tanta Mewah banget nih Paling mewah banget Dan futuristik Nah The fitmentnya sendiri kan Udah pas banget nih Tanta Ini mobil rencana Mau dibawa kemana lagi nih Tadi kan ke puncak Kata si om Next ke Bandung kali ya Ke Bandung Wah Pokoknya nanti Boleh gak Tanta Setelah pinjem mobilnya Buat konten Boleh dong Nah Nanti tungguin Mobil ini buku kontennya Be easy nih Om onernya guys Oke Tanta Semoga Perjalanannya Makin nyaman Dengan velg HSR Dan ban dari ZTEC Oke thank you Terima kasih Tanta Ya thank you Nah si om ini dia Tadi ininya udah Abis pipis ya om ya Si om Si om abis pipis Ternyata udah Kesini Kita menanya keduanya nih Tidak tawa sih Tantanya Gimana om Udah kepasang nih Udah Udah Bagus Keren banget Pas yang ini ya Akhirnya yang ini Yang ini Ini pilihannya istri apa sih om Istri Istri Si om tadi Sebenernya yang mana Yang hitam sebenernya Iya tapi Kita nurutin istri ya Tapi bagus kok Ganta Karena istri nomor 1 lah Iya Oke om Semoga Perjalanannya makin nyaman Menggunakan velg HSR Dan ban dari ZTEC Amin Makasih Om ini mantep Thank you om Sekali lagi Oke guys Sekitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip Gue Sultan pamit Tadu diri Ingat velg Ingat HSR Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di subscribe